Konflik antara Palestina dengan Israel makin memanas. Kini pertempuran tersebut melebar ke Libanon. Pasukan pejuang Hezbollah mulai bergerak melawan Israel. Pada selasa 10 Oktober kemarin, Hezbollah menargetkan penghancuran tank-tank Israel dengan sebuah peluru kendali. Pernyataan itu disampaikan oleh dua sumber keamanan di Libanon. Dilansir dari Reuters, tank-tank Israel ditargetkan oleh pasukan Hezbollah untuk diluluh lantakan. Rudal Hezbollah diluncurkan ke arah kendaraan militer Israel di wilayah Afifim. Sementara itu, tentara Israel mengklaim bahwa sebuah helikopter menghantam pos pengamatan Hezbollah sebagai balasan atas tembakan rudal anti-tank. Media pemerintah Libanon National News Agency atau NNA mengatakan bahwa pada selasa lalu pihaknya telah menembakkan sebuah roket ke arah Israel. Roket-roket tersebut ditembakkan dari arah Libanon Selatan ke wilayah Galilea. Serangan roket Libanon itu disebut memicu aksi tembakan balasan dari Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh sumber militer yang tak mau disebutkan namanya. Sumber militer itu menyampaikan bahwa serangan roket ditembakkan dari kota Klaileh, Libanon Selatan. Menurut NNA, tidak ada laporan mengenai korban di pihak Libanon. Selain itu, tidak ada kelompok yang segera mengklaim tembakan roket tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.